Intro Hai teman-teman, balik lagi dengan channel Trifunity Kali ini gue mau review salah satu karakter Decepticon Ini versi knockoff, dia adalah Res Nitrogen, a.k.a. Nitrozeus Ini keluaran dari Black Mamba Bentuk ini ada di movie Transformer The Last Knight Tanpa berlama-lama, mari kita review Untuk tinggi dari robot ini sekitar 27 cm Dan untuk beratnya itu sekitar 559 gram Untuk artikulasi dari kepalanya sendiri ini bisa bergerak 360 derajat ya Bisa ke atas juga, bisa ke bawah Ini pokoknya kepalanya bisa bergerak bebas Bagian dari belakang robot ini bisa dinaikkan Sayap dari pesawatnya ini, jadi kayak roket untuk Nitrozeus Terus bisa digerakkan ke kanan, kiri, ke atas, sampai segini, ke bawah Tangan bagian kirinya ini bisa di atas ke bawahin Terus bisa ditarik sampai segini, terus juga bisa ditekuk Ini juga bisa diputar Tembakannya juga ini bisa dimasukin Terus juga untuk tangannya bisa bergerak Segini aja, dia gak bisa muter Untuk tangan sebelah kanannya Ini bisa di atas ke bawahin juga Pokoknya sama, sama yang sebelumnya Nah ini tembakan yang ada di sebelah kanannya ini bisa ditutup Terus juga ini bisa ditarik Senjatanya juga bisa dilebarin Bisa digaya-gayain Kayak gini Untuk artikulasi dari kakinya Ini dia bisa diangkat sampai segini Terus ke belakang Kalau kita angkat bagian buntut dari pesawatnya Bisa sampai segini Juga bisa ditekuk Terus ini juga ada Artikulasi di bagian gengkulnya Untuk kakinya bisa disampingin Gerak, tapi hanya segini aja Bisa ke depan Belakang Jika kalian beli produk ini Kalian mendapat Senjatanya Yang ditempel di roket Yang ada di belakang badan Metro Zeus Satu kabel Yang menghubungkan ke meriam Yang di sebelah kiri Sama kepala bonus Sekarang kita ganti kepalanya Dengan kepala yang ini Tinggal kita angkat saja Di bagian ini ada yang Bolong Di sini Agak gelap Ini dia Kita pasang Nah ini dia Untuk tembakan yang ini Ditempel di atas Di sini Ini ada bolongan Nah kayak gitu Terus untuk kabelnya Yang ini Ini di Taruh di tangan yang ini Yang di sini ada bolongan Masukin Yang bentuknya agak Manjang Nah yang ini Bagian ini Ditempel di belakang Nah kayak gitu Sekarang Kita transform dia Dalam bentuk Kesawat jet Pertama-tama Lepas dulu Semua bagian Aksesorisnya Oke Kemudian Ini kita Bentuk jadi Kepala pesawat jet Bagian tangan kanannya Kita turunin aja Yang di bagian ini Kita Kebawahin Nih kayak gini Terus Ini kita buka Bagian dari Kakinya Nah kayak gini Terus ini Dilurusin Ini kan miring Dilurusin Nah kayak gini Ini kan ada Siku Di sini Yang bisa di Keatasin Ini kita Keatasin Nah ini Tangan Bagian kanannya Kita turunin Kita Kedepanin Kayak gini Nah Kayak gini Terus yang tadi Sudah kita Keatasin Ini Kita turunin Lagi Dan bagian tangan Kanannya Sudah kebawah Ini kita Rapiin Biar Bagian kaki Bentuk Disininya Itu rapat Sama tangan Yang di bawah Ini Ini kita Sizajarin Nah ini Nah ini Kayak gini Terus ini Kaki dari sini Kita tempel Kayak gini Tangan kirinya Ini kita Buka Kita masukkan Tangan yang Disini Untuk Bagian Kepalanya Ini kita Angkat Kita Dari sini Bentuknya Kayak gini Terus ini Kita Angkat lagi Kita taruh Lagi Kepalanya Untuk tangannya Ini kita Masukin Ke bagian Dalam Sini Ini kita Angkat Bagian Bawah Sini Nah ini Kita Angkat Tadi kan Begini Nah ini Kita Angkat Yang ini Kita Masukin Ke Dalam Nah Kayak gini Kalian Masukin Ke bagian Dalam Badannya Ini Bagian Zirahnya Ini harus Terbuka Jadi Nanti Hasil Jadi pesawat jetnya Rapet Nah kayak gini Kepalanya Ini di Ke belakang Taruhnya Bagian dari Belakangnya Roket-roketnya ini Kita Jadiin sayap Caranya Ini kita Sebentar Nah ini Dibuka Nah kayak gini Ini yang tadi Dikebawahin Sama juga Yang sebelahnya Juga gitu Nah Terus ini Ada Sisi Yang ketekuk Kita Lurusin Oke Kayak gitu Bagian dari Kaki Nitrozeus Yang ini Kita Kedepanin Di luar Dari sisi yang ini Sisi yang ini Yang ininya aja Nah yang Bunderan ini Kebawah Kita Bentuk Kayak gini Nih Kayak gini Kalian lihat Ada sisi yang Lebih disini Dari Meriam Sebelah kiri Dari Nitrozeus Ini Ditempel Di bagian Kakin Yang bolong Jadi Dia bisa rapet Nah Kayak gini Nah bagian dari Kepala pesawatnya ini Belum rapet Kita rapetin Nah Kayak gitu Sekarang tinggal Turunin Sayap Kayak gini Terus turunin Bagian yang ini Nih lihat Bagian yang lebih ini Ditaruh disini Lakuin hal yang Sama Sama sebelahnya Aksesoris yang tadi Yang roket ini Ini kan ada dua Taruh di Bagian bawah sini Oke Oke ini Berubahan Dari Nitrozeus Untuk panjangnya Sendiri itu Sekitar 30 cm Untuk perubahannya Dari muncung depan Sampai Sirip belakang Pesawatnya Itu Sekitar 30 cm Oke Segitu aja Review Dari Nitrozeus Kali ini Jika kalian suka Mohon di like Share Comment Dan jangan lupa Subscribe Oh iya Mohon juga Dukung 3funity Atau 3funity Dengan memfollow Instagram Yang ada di deskripsi Di bawah See you next time Terima kasih Terima kasih Terima kasih.